Luis Mila meninggalkan masalah serius setelah pergi dari Persib Bandung. Masalah terkini, Persib Bandung harus melalui laga melawan PSM Makassar, tanpa pelatih kepala. Belum lagi kondisi Persib Bandung saat ditinggal Luis Mila sedang berada di papan bawah klasemen sementara Liga 1. Belum selesai dengan kesedihan pasca ditinggal Luis Mila, tiga asisten pelatih Persib Bandung juga ikut memilih hengkang. Kini masalah terkait pemain, khususnya status pemain Persib Bandung yang datang atas rekomendasi Luis Mila, Tiron Del Pino. Hari ini Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023, bursa transfer Liga 1 akan ditutup. Sejumlah klub di Liga 1 sudah berbenah dengan merombak begitu banyak pemain dari lini pertahanan, tengah, hingga penyerang. Namun hingga Kamis pagi, Persib Bandung masih belum mengumumkan akan adanya kedatangan atau kepergian pemain. Pada periode bursa transfer ini Persib Bandung baru mendatangkan lima pemain rekrutan mantan pelatih, Luis Mila. Kelima pemain itu Rian Kurnia, Edo Febriansah, Putu Gede, Tiron Del Pino, dan Alberto Rodriguez. Sementara itu pemain-pemain yang keluar ada Imade Wirawan, Pensiun, Bayu Fikri, Erwin Ramdhani, David Rumakik, Henhen Herdiana, dan Ricky Kambuaya. Sebelumnya, kedatangan pemain baru ke Persib Bandung dianggap sulit karena Luis Mila yang menginginkan skuad ramping. Tetapi dengan keluarnya Luis Mila, Persib Bandung bisa saja menambah pemain dalam skuadnya, terutama pemain lokal. Persib Bandung tidak bisa lagi mendatangkan pemain asing karena kuota 5 plus 1 sudah terpenuhi. Kelima pemain asing tersebut ada Alberto Rodriguez, Ciro Alvis, David Da Silva, Nick Kuiper, dan Tiron Del Pino. Kemudian ada satu pemain asing Asia yaitu Dei Suke Sato. Namun di antara ke-6 pemain asing itu yang paling mencuri perhatian adalah Tiron Del Pino. Gelandang yang digadang-gadang akan menjadi playmaker itu justru mengalami cedera di laga perdananya. Hal itu memunculkan kekhawatiran sejumlah bobotoh sebab cedera tersebut bisa jadi berlangsung cukup lama. Cederanya Tiron Del Pino juga lantas memunculkan pertanyaan apakah ia akan digantikan dengan pemain asing lain, atau tetap bertahan. Sebelum hengkang, Luis Mila sempat membeberkan keberadaan Tiron Del Pino. Luis Mila mengungkap bahwa Tiron Del Pino pulang kampung ke Spanyol untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ia juga enggan untuk membicarakan tentang pengganti Tiron Del Pino. Cedera adalah hal yang biasa terjadi di sepak bola dan ini adalah bagian dari kehidupan dan kami harus tetap tenang menanti dia pulih total. Ujar Luis Mila saat ditemui usai latihan di lapangan Sidolik, kota Bandung, Selasa, 11 per 7. Karena setelah proses pemulihan cedera selesai dia akan kembali bersama tim lagi, sambungnya. Sementara itu, Teddy Chayono juga pernah mengungkap bahwa segala kemungkinan bisa terjadi hingga akhir penutupan bursa transfer. Untuk peluang masih ada, tanggal 20 Juli kan bursa pemain ditutupnya. Jadi untuk ditunggu aja, pokoknya sebelum tanggal tersebut apapun masih bisa terjadi, ucap Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Chayono, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Meskipun begitu Teddy menjelaskan, urusan tim di lapangan hijau sepenuhnya berada di tangan pelatih Luis Mila, termasuk penambahan pemain. Harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pelatih. Kalau lama apakah diganti atau bagaimana, itu nanti mestinya sama pelatih yang memutuskan seperti apa, tambahnya. Menarik untuk dinantikan hingga hari Kamis ini berakhir, apakah akan ada kejutan yang dibuat Persib Bandung pada penutupan bursa transfer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!